Eks Wali Santri Al Zaitun, Leni Siregar juga mengaku kecewa setelah mengetahui bahwa uang yang ia dan Wali Santri lainnya bayarkan selama ini ternyata tidak hanya untuk pembangunan Al Zaitun saja, melainkan untuk tempat ibadah lain di luar negeri. Leni menyatakan bahwa uang yang dikumpulkan dari Yayasan disinyalir tidak hanya untuk Al Zaitun, melainkan mengalir ke rekening pimpinan. Ternyata tidak hanya pembangunan-pembangunan Al Zaitun, konon juga saya mendengar ada sejumlah transferan juga untuk tempat ibadah lain di luar negeri. Itu yang terupdate, jadi saya juga betapa kecewa uang yang kami bayarkan itu bukan hanya untuk pembangunan-pembangunan di Al Zaitun saja. Sedangkan target infak yang diberikan kepada kami juga sudah cukup berat ya. Tapi apakah dari Yayasan itu langsung ke Al Zaitun atau ke orang lain itu apakah para anggota tahu, Ibu? Ya mungkin saja dari rekening Yayasan ke rekening pimpinannya secara bertahap dan sampai kepada pihak Mahat Al Zaitun atau fungsional atau mungkin bahkan rekeningnya Panji sendiri. Dan ini adalah satu perbudakan. Kebayangkan 300 juta itu satu anggota keluarga atau satu istri. Suaminya pun sama kalau orang dalam juga dan sudah pasti sebagian besar orang dalam, 300 juta juga harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Dan ini benar-benar perbudakan yang harus juga melibatkan pemerintah untuk memperbaiki mental dari orang-orang dalam ini agar tidak menjadi peminta-minta atau juga penipu ya di sini. Kalau ini dianggap sebagai perbudakan, tapi kenapa orang dalam ini masih mau melakukannya? Kalau ini dianggap sebagai perbudakan, kenapa masih mau dilakukan oleh orang dalam? Doktrin, Mbak. Saya juga sempat melaksanakan mencari donatur. Tapi pada saat itu saya mau hanya sampai fee-nya itu yang diperoleh saya, waktu itu 20% dari tiap donasi itu saya transfer lagi untuk infak. Selebihnya, karena saya sudah tahu tiap Yayasan itu ternyata ditarget langsung pendapatan Yayasan itu ditransfer ke atas, 30%-an. Di situ saya mulai berpikir, oh ini serakah ini, ini mulai penyakitnya kumat lagi ini, dari pimpinan, dari panji gitu ya. Saya pikir sudah tidak bisa ditolerir, akhirnya saya kembalikan data-data dan saya kembalikan juga waktu itu HP ke Yayasan tempat saya bernaun. Terima kasih telah menonton!